Mesin Pengganti Mesin Hah? Bintang jatuh? Iya, Papa bilang malam ini akan ada banyak bintang jatuh, jadi aku mau ikut Papa. Jam 6 nanti kita kumpul di taman, kamu juga bisa ikut kan? Iya, aku mau. Jam 6 ya. Daaah! Melihat bintang jatuh berdua dengan sisuka, pasti seru nih. Aku harus siap-siap dulu, ah. Bawa tikar, lalu... Nah, senter juga perlu. Karena pasti dingin, seharusnya pemanas juga sih. Tapi kalau sebesar ini susah juga bawanya. Apa itu? Kok ada suara musik? Apa dari radio? Hah? Ternyata kamu Doraemon? Doraemon! Jangan keluarkan suara aneh begini dong! Itu bukan suara asliku. Soalnya tadi aku ambil sampel dari radio yang sudah usang. Itu alat apa? Ini namanya mesin pengganti mesin. Mesin pengganti mesin? Untuk mengambil tenaga dari benda yang satu, lalu dipindahkan ke benda yang lain. Tenaga benda? Dipindahkan, lalu benda lain itu jadi berguna. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bu? Mesin setrika ibu sepertinya rusak. Baiklah, aku berikan setrika pengantinya. Arahkan ke setrika yang rusak, lalu tekan tombolnya. Sekarang alat ini sudah tahu fungsi mesin setrika. Oh, aku mengerti. Kemudian sekarang kita arahkan ke ibu. Loh kok, tangan kananku kenapa? Panas! Tangan kananku berubah menjadi mesin setrika. Wah, lebih mudah digunakan. Terima kasih banyak ya, Doraemon. Nah, begitulah fungsinya. Wah, menarik juga. Oh, iya. Sekarang coba dengan pinsir ini. Keren! Lima kontrol. Kalau yang itu bisa tidak ya? Kenapa ini? Aduh, bagaimana mengendalikannya? Kau bisa cepat hentikan! Tidak bisa, Doraemon. Ini cara mengendalikannya bisa sekali. Tolong aku! Awas, saham! Berhentikan! Doraemon! Wah! Lihat, ini gara-gara kamu! Kamu merusak mainanku! Untung. Ini kan punya ke. Kamu mau protes. Bukan aku. Ini gara-gara Nobita. Raymond. Kamu tidak apa-apa. Hei, Nobita. Cepat jelaskan apa yang kamu perbuat barusan. Ini gara-gara kamu. Remote kontrolnya Jayang jadi rusak. Padahal ini kan punya aku. Maaf. Sebenarnya gara-gara alat ini. Alat apa itu? Dengan ini, kita bisa memindahkan fungsi mesin yang satu ke benda yang lain. Hanya menekan tombol saja. Kamu keterlaluan. Masa aku dijadikan remote kontrol? Kelihatannya seru juga. Hi, pinjam sebentar. Arahkan alatnya, lalu tekan tombolnya. Jangan begitu, jangan. Mulai hari ini, kamu adalah mobil anjaranku. Jangan dong, Jayang. Itu kan bahaya. Berisik. Jangan nasihati aku. Oke, ayo perangkat. Sudah, Jayang cukup. Enggak, ah. Coba yang lain, ya. Pertama, kamu jadi senter, Nobita. Lalu jadi hair dryer, Nobita. Ya, lumayan juga. Sekarang termos, Nobita. Telepon, Nobita. Ya, di sini, Toko Gouda. Maaf, bisa tolong antarkan dua botol kecap asil? Baik, segera aku antarkan. Jangan-jangan kirimnya pakai. Ayo, sepeda Nobita, jalan. Sudah dong. Terima kasih. Ayo, berikutnya rumah Yamada. Hah, masih ada lagi. He, he, he. Sebagai sepeda, jangan banyak protes. Tolong aku. Sampai. Nobita, kamu sedang apa? Dekisugi, teropong bintang itu. Jangan-jangan, kamu juga mau pergi lihat bintang jatuh di taman, ya? Hmm, aku sudah siap lebih awal. Jadi, aku mau ke rumah Shizuka sekarang sambil menunggu di sana. Kamu jangan terlambat, ya, Nobita. Jangan-jangan, dia dan Shizuka cuma berduaan saja. Aku harus cepat. Eh, Jayang, maaf ya. Sekarang ini aku sedang ada urusan penting. Maaf juga, tapi aku juga punya urusan. Urusan yang sangat penting. Hah, hangat dan nyaman sekali. Urusan pentingnya cuma ini. Jayang, sudah cukup dong. Urusan penting? Oh, iya. Aku hampir lupa. Tadi kan ibu menyuruhku untuk membersihkan kamar. Jangan-jangan. Tunggu ya, aku akan bawa mesin penjadot debu ke sini. Lalu aku akan bersihkan seluruh rumah ini dengan mesin pembersih Nobita. Tunggu, Jayang. Kenapa harus aku yang jadi penjadot debu? Aku tidak mau. Bagaimana nih? Aku pasti telat di ikut lihat bintang jatuh. Doraemon, kamu tidak apa-apa. Lupa, aku kan masih dijadikan pemanas ruangan. Aduh, bagaimana ini? Panas. Hei, remote control Doraemon. Ayo kembali kemari. Ini bagaimana cara mengendalikannya. Aduh, duduk, duduk. Harian gak akan kumahamkan. Aku, duduk, duduk. Aku, duduk, duduk. Benar, itu dia. Aku selamat. Syukurlah. Eh, masih belum dong. Kalau tidak buru-buru, aku bisa batal lihat bintang jatuh sama si Suka nih. Lakukan sesuatu dong, Doraemon. Ayo dong. Sudah jam segini mau bagaimana lagi? Aduh, gimana dong, gimana dong, gimana? Ini dia. Hei, Nobita. Berubah jadi TV tidak akan membantu. Bukan TV-nya, lihat. Roket itu. Aku akan jadi itu dan terbang. Tapi kalau ambil dari layar, sepertinya tidak bisa lho. Tiga, dua, satu. Berangkat. Jawa, ini roket, kan? Roket cuma bisa terbang lurus ke atas. Bagaimana caranya berhenti? Jangan.